Beberkan sekolah internasional yang sediakan toilet gender neutral, Daniel Mananta ini mengkhawatirkan. Daniel Mananta mengkhawatirkan adanya upaya menormalisasikan keberagaman gender dan seksualitas di kalangan anak-anak. Kebebasan gender dan seksualitas ini memang sedang digencarkan di Amerika Serikat. Angkat tetapi, Daniel melihat sudah mulai ada pergerakan untuk menormalisasi hal ini di Indonesia. Hal ini diungkapkan Daniel Mananta saat berbincang-bincang dengan salah satu ulama besar Indonesia, Kuroisi Sihab, beberapa waktu yang lalu. Daniel Mananta lalu menceritakan pengalaman pribadinya ketika mencarikan sekolah untuk anaknya yang berusia 10 tahun. Salah satu sekolah yang didatangi Daniel adalah sekolah internasional yang berada di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Karena sekolah tersebut merupakan sekolah internasional, mereka sangat terbuka terhadap wog agenda. Wog agenda ini adalah kebebasan dalam identitas gender. Di sekolah yang didatangi Daniel Mananta, nampaknya sudah ada upaya untuk mulai menormalisasi konsep gender di atas. Pasalnya, Daniel melihat sekolah menyediakan toilet khusus gender netral. Daniel Mananta yang kaget dengan hal itu pun langsung bertanya ke pihak sekolah. Pihak sekolah mengaku memang terbuka terhadap kebebasan identitas gender untuk menghormati hak-hak murid dalam memilih dan mengeksplore perasaan masing-masing. Setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Daniel Mananta pun menutuskan untuk tak lagi mengajak anaknya yang masih berumur 10 tahun ke sekolah tersebut. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!